Pada video kali ini kita akan membahas contoh soal dengan menggunakan distribusi binomial dan poisson Jadi untuk mata kuliah statistika ini nanti akan ada dua latihan soal Yang mana yang pertama akan diselesaikan dengan menggunakan distribusi binomial Dan yang kedua akan diselesaikan dengan metode distribusi poisson Nah, ini soal yang pertama Nah, disini soal yang pertama Diketahui bahwa pada sebuah produksi, pabrik produksi vakum kuliner ternyata ada 4% dari produksi alat tidak lolos QC Nah, jika seorang inspektor mengambil 10 vakum kuliner secara acak Maka dengan menggunakan distribusi binomial tentukan probabilitas Yang A tidak ada, ini maksudnya tidak ada gitu ya Tidak ada vakum kuliner rusak Yang B semua vakum kuliner rusak Yang C dua vakum kuliner rusak Dan yang D paling tidak ada tiga vakum kuliner rusak Nah, kita ingat kembali ya Untuk rumus distribusi binomial kemarin itu adalah PBX sama dengan N faktorial Dibagi dengan X faktorial dikali N min X faktorial Dikali P pangkat X dikali Q Kemudian pangkat N min X Nah, sehingga disini kita harus tahu N nya apa N nya apa Kemudian P nya itu apa Dan Q nya itu apa Nah, kemarin kan N itu adalah total dari kejadian Nah, disini total kejadiannya adalah 10 Karena si inspektor mengambil 10 vakum kuliner Nah, 10 P P itu adalah probabilitas kejadian itu terjadi Nah, kejadian yang terjadi itu apa 4% vakum kuliner tidak lolos QC Nah, berarti kejadiannya itu adalah tidak lolos QC Nah, sehingga nanti Q nya itu kebalikannya Dikurangkan dengan 1 ya Nah, maka P nya adalah 4% Sehingga Sama dengan 0,04 Nah, Q nya berapa Q nya berarti 1 dikurangi dengan P gitu ya Nah, karena P dan Q adalah probabilitas yang komplementari Sifatnya itu saling melengkapi Nah, maka 1 dikurangkan dengan 0,04 Sama dengan 0,96 Nah, X nya berapa? X nya di setiap soal ini akan berbeda Nah, contohnya yang A Yang A tidak ada vakum kuliner rusak Sehingga X nya nanti sama dengan 0 Maka disini probabilitas binomial untuk X sama dengan 0 Itu adalah N N nya 10 faktorial Dibagi X nya 0 faktorial 10 dikurangi 0 faktorial Dikali P nya tadi 0,04 Pangkat X X nya tadi 0 Dikali 0,96 Q nya ya Q nya ini Pangkat 10 Men 0 Sehingga sama dengan berapa Maka ini sama dengan 10 faktorial Dibagi 0 faktorial Itu kan sama dengan 1 ya Berarti 1 dikali 10 faktorial Dikali 0,04 Pangkat 0 Berapapun dipangkatkan 0 Itu nilainya 1 Dikali 0,96 Pangkat 10 Dikurangi 0 Berarti 10 Maka ini sama dengan Ini bisa kita coret Karena sama Sehingga sisanya 0,9 Pangkat 10 Berarti nilainya 0,9 Dipangkatkan 10 Yaitu hasilnya 0,66 Nah itu yang A Yang B Nah yang B Semua vakum Beliau rusak Karena semua Nah berarti Yang diambil Itu kan nnya 10 ya Karena semua Berarti X nya juga Sama dengan 10 Maka B B Ketika X Sama dengan 10 Sama dengan Kalau semua Berarti nanti ini Sama dengan N Gitu ya maksudnya Berarti N Sama dengan X Maka Ini rumusnya tetap Berarti 10! Dibagi 10! Kali 10 Dikurangi 10! Faktorial Dikali 0,04 Pangkat 10 Kemudian 0,96 Pangkat 10 Dikurangi 10! Sama dengan 10! Dibagi 10! Kali 0! Dikali 0,04 Pangkat 10 Dikali 0,96 Pangkat 0 Nah ini Sama dengan 1 ya Berarti sisanya 10 per 10! Faktorial Dikali 0,04 Pangkat 10 Ini Sama dengan 1 Sehingga Kita coret Sisanya 0,04 Pangkat 10 Berapakah 0,04 Pangkat 10 Pangkat 10 Nah Nilainya Adalah 1,05 Kali 10 Pangkat Min 14 15 Nah itu Soal B Nah sekarang Soal yang C Soal yang C Soal yang C disini 2 Vacuum Vacuum Cleaner Rusak Maka X nya Sama dengan 2 ya X nya Sama dengan 2 Nah Tadi Di Slide sebelumnya Kita kan sudah Tahu bahwa N nya Sama dengan 10 B nya Sama dengan 0,04 Ya 4% Maka G nya 1 Dikurangi 0,04 0,96 Nah Nah Kita masukkan Probabilitas binomial Ketika X nya Sama dengan 2 Itu adalah 10 Faktorial Dibagi X nya 2 10 Dikurangi 10 Dikurangi 2 Faktorial Dikali Dengan T nya 0,04 X nya Itu 2 Ya Dikali Q nya 0,96 Dikali X Sorry Dikali N Dikurangi X Yaitu 2 Maka Sama dengan 10 Faktorial Dibagi 2 Faktorial Kali 8 Faktorial Ya 0,04 Pangkat 2 Tetap Dikali 0,96 Dipangkatkan Ke 8 Nah Sehingga Sama dengan Berapa Nah Disini Masih ingat ya 10 Faktorial Kita lihat Yang di bawah itu Paling besar Penyebutnya Paling besar kan 8 Faktorial Sehingga Nanti Yang di atas 10 Faktorial Itu hanya Dijabarkan Sampai 8 Saja 10 X 9 X 8 Faktorial Nah Yang ini Tep ya 2 Faktorial itu 2 Faktorial itu Sama dengan 2 dikali 1 Dikali 8 Faktorial Dikali 0,04 Pangkat 2 1,6 Kali 10 Pangkat Min 3 Dikali 0,96 Dikali 0,96 Pangkat 8 Ya Hasilnya 0,72 Nah Sehingga Sama dengan Berapa Maka ini Sama dengan Kita coret ya Ini dicoret Ini dicoret Berarti sisanya adalah Ini 2 Dicoret dengan atas Jadi 5 ya Maka ini 45 Dikali 1,6 Kali 10 Pangkat Min 3 Dikali 0,72 Maka Sama dengan Berapa Maka Sama dengan 45 Dikali 1,6 Kali 10 Pangkat Negatif 3 Dikali 0,72 Nah Sehingga Hasilnya adalah 0,052 Oke Ini yang C Nah Soal yang Contoh Soal yang terakhir Untuk Penggunaan Metode Distribusi Minomial Yang D Nah Soal D Hati-hati Disini disebutkan Paling tidak Ada 3 Nah Kalau kita bicara Paling tidak Paling tidak 3 Vakum Minusan Nah Artinya Kalau paling tidak Maka Itu berarti Nilai Minimum Jadi Paling tidak Artinya Itu adalah Minimal Nah Disini Minimal 3 Vakum Dilar Rusak Minimal Berarti Kalau minimal 3 Apakah 4 Boleh 5 Boleh 6 Boleh Dan Seterusnya Boleh Nah Artinya Itu Boleh Karena Disebutkan Minimal 3 Vakum Dilar Rusak Sehingga Disini X Karena minimal Berarti Lebih besar Sama dengan 3 Artinya Ketika Paling tidak Ada 3 Maka Ketika ada 4 5 6 7 8 9 10 Itu Diperbolehkan Sehingga X Lebih besar Sama dengan 3 Nah Tadi Kita tulis Kembali N Sama dengan 10 B Sama dengan 0,04 Q Sama dengan 0,96 Nah Ingat Kemarin Ketika kita Ada Probabilitas Binomial Untuk nilai X Lebih dari 3 Nah Maka Ini Artinya Ketika X Sama dengan 3 Maka X Itu Berapa Saja Berarti Ketika X Lebih Besar Sama dengan 3 Maka Yang masuk Ke dalam Nilai Lebih Besar Sama dengan 3 Itu Adalah 3 Itu Sendiri 4 Dan Seterusnya Sampai 10 Karena Ini 10 Nah Dalam G Seperti Ini Kita Mungkin Memasukkan Nilai X 3 4 5 6 7 8 9 10 Dan Seterusnya Kedalam Rumus Probabilitas Binomial Semuanya Berarti Kita Akan Memasukkan Banyak Nilai X Sehingga Cara Untuk Mengerjakan Karena Ini Tadi Artinya PB X Sama Dengan 3 Ditambah Dan Seterusnya Sampai Probabilitas Binomial X Sama Dengan 10 Ini Terlalu Panjang Maka Kita Bisa Mencari Nilai PB X Lebih Besar Sama Dengan 3 Dengan Menggunakan Sifat Komplementary Dari Probabilitas Nah Kita Kan Tahu Ya Kalau Ada Probabilitas A Dan Kebalikannya Misalnya Itu Adalah B Maka Hasil Itu 1 Sehingga Probabilitas Sebuah Kejadian Itu Adalah 1 Dikurangi Kebalikan Dari Kejadian Itu Sehingga Kita Mengenalkan Sifat Ini Dari Probabilitas Sehingga PB X Lebih Besar Daripada 3 Itu Adalah 1 Dikurangi Probabilitas Binomial Dari X Kalau Ini Lebih Besar Sama Dengan 3 Maka Kita Cari Kebalikannya Yaitu Kurang Dari 3 Ada Kenapa Kenapa Tidak Tidak Sama Dengannya Karena Angka 3 Sudah Masuk Kesini Sehingga Disini Angka 3 Sudah Tidak Boleh Terpakai Seperti Itu Artinya Ketika Ada Seperti Ini Maka Ini Berarti 1 Dikurangi Probabilitas Binomial Kalau Kita Bicara X Kurang Dari 3 Maka Yang Masuk Kedalamnya Itu Adalah Nilai Berapa Saja Maka X Sama Dengan 2 1 Dan 0 Nah Maka Disini Nanti Kita Harus Memasukkan Ke Rumus Probabilitas Dengan Distribusi Binomial Pb X Sama Dengan 2 Ditambah Pb X Sama Dengan 1 Ditambah Pb X Sama Dengan 0 Nah Oke Disini Kita Masukkan 1 Dikurangi Pb Ketika X Sama Dengan 2 Itu Sama Dengan Nomor Yang C Berarti Tadi Nilainya 0,052 Berarti 0,052 Ditambah Pb X Sama Dengan 1 Ketika X Sama Dengan 1 Kebetulan Disini Belum Ada Maka Kita Harus Mencarinya Dulu Berarti N N 10 Faktorial Dibagi X 1 10 Min 9 Maaf Rumusnya 10 Min X Berarti 10 Min 1 Faktorial Dikali P P 0,04 0,04 Pangkat X Pangkat 1 Dikali 0,96 Kali Pangkat 10 Dikurangi X 1 Ditambah Ketika X Sama Dengan 0 Ini Sama Dengan Soal Yang A Nah Berarti Hasilnya 0,66 0,06 Maka Sama Dengan 1 Dikurangkan Dengan Ini Kita Biarkan dulu Saja Nanti Kita Jumlahkan Di Akhir 0,052 Cek Lagi Oke Nah Ini Sama Dengan Berarti Ini Sama Dengan 10 Faktorial Dibagi 9 Faktorial Nah Karena Ini 10 Faktorial Maka Ini Bisa Dituliskan Dengan 10 Kali 9 Faktorial Ini 0,04 Dikali 0,96 Pangkat 9 Ya Nanti Ditambah 0,66 Nah Maka Ini Sama Dengan 1 Dikurangkan Dengan 0,052 Ditambah Ini Kita Coret Ini Langsung Saja Berarti 0,052 Sama Dengan 0,276 Kita Hitung Kembali 0,052 Ditambah 0,28 Ditambah 0,66 Hasilnya 0,992 Maka Ini Berarti 1 Dikurangi 0,092 Berarti 0,008 Untuk Soal Selanjutnya Ini Akan Menggunakan Metode Distripsi Weisong Akan Dilanjutkan Di Video Setelah Video ini Jika Ada Pertanyaan Atau Request Ingin Membahas Soal Apa Silahkan Meninggalkan Tulisan Anda Di kolom Komentar Terima kasih